Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahilham. Kementerian Agama melalui Ditjen Bimas Islam akan kembali menggelar Sidang Isbat Penetapan Awal Bulan Syawal atau Lebaran 2019 Rencananya, Sidang Isbat Idul Fitri 1440 Hijriah digelar pada Senin, 3 Juni 2019 Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin dijadwalkan memimpin langsung Sidang Isbat tersebut Melalui mekanisme Sidang Isbat ini, Kemenang akan menetapkan waktu umat muslim Indonesia bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1440 Hijriah Sidang Isbat Awal Syawal akan dilaksanakan pada hari Senin, 3 Juni 2019 di Auditorium H.M. Rashidi, Kementerian Agama RI Jalan M.H. Tamrin No. 6, Jakarta Sidang Isbat ini akan dihadiri para Duta Besar Negara Sahabat, Mahkamah Agung, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8, Badan Informasi Geospasial BEP, Bosca Institut Teknologi Bandung ITB, Planetarium, Pakar Falak dari Ormas-Ormas Islam, Jabat Eslon 1 dan 2 Kementerian Agama, dan Tim Hisap dan Rukyat Kementerian Agama Sidang Isbat wujud kebersamaan kemenak dengan Ormas Islam dan instansi terkait dalam menetapkan awal bulan Komariyah, terutama Ramadan, Syawal, dan Zulijah Selepas maghrib akan digelar sidang Isbat secara tertutup yang dipimpin oleh Menteri Agama Dalam sidang tersebut, Direktur Urais dan Bin Syar akan melaporkan hasil pemantauan hilangan Rukyatul Hilal yang dilakukan pada 105 titik lokasi di seluruh Indonesia Laporan itu akan dijadikan dasar pengambilan keputusan penetapan Satu Syawal Jelasnya, usai sidang, Menteri Agama akan menggelar konferensi pers mengenai hasil sidang Isbat Yaitu penetapan pemerintah tentang Idul Fitri Satu Syawal 1440 Hijriah atau 2019 Insya Allah Idul Fitri tahun 2019 akan bersama-sama sebagaimana tahun 2018 Karena dalam perhitungan astronomi, Hilal masih di bawah ufuk Hilal tidak mungkin untuk dirukyat Oleh karena itu, bulan Ramadan digenapkan 30 hari Satu Syawal Insya Allah jatuh pada hari Rabu, 5 Juni 2019 Walauhu Alem Bisowab